Bangau Sakti Jilid 53. Akan tetapi, Pek Yun Hui sama sekali tidak mundur, ia tetap berdiri di tempat tak bergerak sedikitpun. Hati Pek Yun Hui juga berduka sekali, ketika menyaksikan air muka Siai Bun Yun, ia tahu kalau Siai Bun Yun tidak membalas dendam Ling Hong, hatinya pasti akan menderita seumur hidup. Walau Pek Yun Hui tidak pernah mencurahkan isi hatinya pada Siai Bun Yun, namun cintanya terhadap pemuda itu telah mendalam sekali, maka ia ingin memenuhi harapannya. Setelah agak dekat, Siai Bun Yun menghentikan langkahnya lalu memandang Pek Yun Hui dengan penuh dendam, Pek Yun Hui juga memandangnya, tapi penuh mengandung cinta kasih. Kelihatannya Pek Yun Hui rela mati di tangan Siai Bun Yun, bahkan akan merasa bahagia sekali apabila bisa mati di tangannya. Keadaannya persis seperti ketika Ling Hong terjun ke bawah jurang, penuh cinta kasih dan sama sekali tidak membenci maupun mendendam pada Pek Yun Hui bukan main, itulah kekuatan cinta. Saudara Bon Yun ujar Pek Yun Hui dengan suara rendah, tahukah engkau, bahwa selama ini engkau telah salah paham pada aku? Haha Siai Bun Yun tertawa, tidak salah. Selama ini aku memang salah paham terhadapmu. Saudara Bon Yun, kalau begitu, Pek Yun Hui tampak gembira sekali, akan tetapi Siai Bun Yun justru tertawa gelak lagi, dan tawanya agak aneh. Ketika aku bertemu denganmu, aku menganggapmu pemuda baik. Kemudian ku kira engkau pun punya cinta kasih, bahkan aku pun mengira engkau tidak berani membunuh orang, tapi, haha, aku telah salah melihatmu. Siai Bun Yun berkertak gigi dan sekujur badannya gemetar mendadak ia melancarkan pukulan yang penuh mengandung luwekang, dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulannya itu. Akan tetapi, pukulannya itu bukan diarahkan pada Pek Yun Hui, melainkan menghantam ke atas. Bum badan Siai Bun Yun bergoyang-goyang, akhirnya jatuh ke bawah. Pek Yun Hui terkejut bukan main, ia langsung meloncat ke arah Siai Bun Yun, lalu membungkukan badannya sambil menjulurkan tangannya menangkap lengan Siai Bun Yun. Saat ini nyawa Siai Bun Yun memang berada di ujung tanduk, sebab ia bergantung di pinggir jurang. Ketika melihat Pek Yun Hui menjulurkan tangannya, ia pun menjulurkan tangannya menangkap tangan Pek Yun Hui. Kedua tangan mereka saling berpegangan erat-erat, tapi badan Siai Bun Yun telah merosot ke bawah, maka cuma mengandalkan tangan Pek Yun Hui karena badannya merosot, otomatis badan Pek Yun Hui pun tertarik sehingga jatuh di pinggir jurang itu. Pek Yun Hui terperanjat bukan main, namun sebelah tangannya masih sempat meraih batu yang menonjol di tempat itu, maka masih bisa menahan Siai Bun Yun agar tidak jatuh ke dalam jurang. Kemudian dia tariknya Siai Bun Yun ke atas, dengan tenaga tarikan itu, Siai Bun Yun langsung meloncat ke atas. Setelah berada di atas, mendadak ia mendorong Pek Yun Hui sehingga merosot ke bawah, namun sebelah tangan Pek Yun Hui masih memegang batu yang menonjol itu, maka tidak sampai jatuh ke bawah. Pek Yun Hui tertegun, ia tahu saat ini Siai Bun Yun ingin membalas dendam kematian Ling Hong. Saudara Bun Yun, aku mati tidak jadi masalah, namun engkau pun akan ikut masuk ke dalam jurang, ujar Pek Yun Hui cemas, ternyata sebelah tangan Pek Yun Hui masih memegang lengan Siai Bun Yun. Hihihi Siai Bun Yun tertawa terkekeh-kekeh seperti orang gila, bukankah itu kehendakmu? Saudara Bun Yun, air mata Pek Yun Hui mulai meleleh. Tahukah engkau? Di dunia ini ada seseorang yang amat mencintaimu yakni aku. Apa Siai Bun Yun tertegun engkau bilang apa? Aku sudah pernah memberitahukan kepadamu, bahwa aku seorang gadis, hanya saja selama ini rambutku digunting pendek, dan menyamar sebagai lelaki, engkau tidak tahu dan tidak memperayaiku, sahut Pek Yun Hui memberitahukan. Engkau, engkau. Bibir Siai Bun Yun gemetar, tidak. Mampu melanjutkan sebab air matanya sudah berderai-derai, saat ini barulah Pek Yun Hui mencurahkan isi hatinya. Saudara Bun Yun, ketika pertama kali bertemu denganmu, aku sudah jatuh cinta, tapi engkau malah memanggilku saudara kecil, sehingga aku tidak bisa bilang apa-apa, dan selalu kusimpan dalam hati. Kalau begitu, kening Siai Bun Yun berkerut-kerut. Kenapa engkau tidak memberitahukan pada adik Hang? Semula aku tidak menyangka Ling Hang akan mencintaiku, Pek Yun Hui menarik nafas panjang, kemudian di saat Paman Ling mau menarik nafas penghabisan beliau berpesan padaku agar baik-baik menjaganya. Paman Ling pun mengira aku lelaki, pada waktu itu sudah tiada kesempatan bagiku menjelaskan dan kalau aku tidak mengabulkan permintaan Paman Ling, Beliau pasti mati penasaran sekali, aku, aku. Tanda petik. Pek Yun Hui terisak-isak, air matanya terus mengucur deras, kemudian melanjutkan ucapannya. Saudara Bun Yun, apakah dalam hatimu masih membenciku? Masih membenciku? Benci sahut Siai Bun Yun tanpa berpikir lagi. Saudara Bun Yun. Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Kalau begitu, lepaskanlah tanganmu agar aku jatuh ke bawah. Aku relamati di tangan orang yang kucintai. Engkau tahu aku memencimu, tapi kenapa tadi engkau mau menolongku? Tanya Siai Bun Yun. Saudara Bun Yun Pek Yun Hui tersenyum, engkau orang yang amat kucintai, bagaimana mungkin aku tidak menolongmu? Engkau. Kening Siai Bun Yun berkerut. Mendadak Pek Yun Hui melepaskan tangannya yang memegang batu menonjol itu, kemudian meronta agar terlepas dari tangan Siai Bun Yun, akan tetapi, Siai Bun Yun justru memegang tangannya rat-rat. Hati Pek Yun Hui tersentak, apakah ingin mati di tangan Siai Bun Yun juga tidak boleh. Tanyanya dalam hati, tiba-tiba Siai Bun Yun menariknya sekuat tenaga, sehingga Pek Yun Hui tertarik ke atas, lalu bangkit berdiri. Saudara Bun Yun, engkau amat memenciku, kenapa malah menolongku? Tanyanya heran. Saudara kecil eh. Nona Pek Siai Bun Yun berdiri di hadapannya, namun kemudian menarik nafas panjang, lalu melesat pergi. Saudara Bun Yun. Saudara Bon Yun J teriak Pek Yun Hui memanggilnya. Akan tetapi, Siai Bun Yun terus berlari tanpa menoleh lagi, dan tak lama dia pun lenyap dari pandangan Pek Yun Hui. Hening seketika, Pek Yun Hui mulai menangis sedih dengan air matu berlinang-linang. Itulah kejadian masa lalu Pek Yun Hui yang diceritakan pada B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu. Usai menceritakan, air matu Pek Yun Hui pun meleleh. Bagian ke-38 muncul Cho Hyong dan Seo Peng Hai. Setelah mendengar cerita yang amat menyedihkan itu, B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu pun mengucurkan air matu. Kemudian B.E. Kun Bu memandang Pek Yun Hui seraya bertanya. Kakak Pek, kemudian bagaimana? Kemudian, Pek Yun Hui menengadahkan kepalanya. Memandang langit sambil menarik nafas panjang, aku tidak bertemu mereka lagi, sedangkan aku kembali ke Gua Tian Kiyie. Selama itu aku tidak pernah kemana-mana, akhirnya aku dengar Cong Cintu itu jatuh ke tangan murid Partai Kun Lun. Dan barulah aku teringat pada Siai Bun Yun yang tidak ketahuan jejaknya, karena itu aku menerjunkan diri ke dalam rimba persilatan lagi. Aku tahu, selagi Giyok Siaw Sian Chu dengan suara rendah, di tempat ini, engkau menemukan jejaknya. B.E. Kun Bu segera memandang Giyok Siaw Sian Chu. Kemudian itu, kelihatannya sama sekali tidak mengerti Giyok Siaw Sian Chu cuma tersenyum. Adik, engkau bilang kakak Pek hilang mendadak, dipikirkan pasti tahu ujarnya. Kakak Pek, betulkah begitu tanya B.E. Kun Bu? Ya, Pek Yun Hui mengangguk setelah berpisah. Dengan mu dan saudara Kim, aku mulai memeriksa gunung ini bersama Hian Giyok, mendadak aku melihat seseorang berdiri mematung di puncak gunung, pakaian orang itu sudah usang dan sobek sana-sini. Tangannya menggenggam sepotong kain yang telah usang pula, aku tertegun melihat orang itu, dan segera menyuruh Hian Giyok turun ke bawah. Aku melihat rambut orang itu panjang terurai sampai ke bahu, dan mukanya penuh bawok, tapi aku tetap mengenalinya bahwa orang itu Siai Bun Yun. Aku melangkah maju sambil memanggilnya, dia mengenali suaraku dan langsung kabur, aku segera mengejarnya. Lalu bagaimana tanya B.E. Kun Bu? Aku khawatir engkau dan saudara Kim akan cemas tidak mengetahui jejakku, maka aku melepaskan baju luarku. Sekaligus menggantungnya di dahan pohon, agar kalian mengetahuinya. Oh B.E. Kun Bu manggut-manggut kakak pek, setelah melihat baju luarmu itu, aku mengira, engkau telah celaka di tangan Lem Kiong Siu. Oh pek, Yun Hui tertegun pada waktu itu hatiku sedang kacau, tidak memikirkan akibat itu. Kakak pek, B.E. Kun Bu menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, engkau belum dapat mengejarnya? Ya, pek Yun Hui mengangguk setelah ku kejar sampai di sini, dia pun hilang entah kemana, aku terus berteriak memanggilnya, tapi tiada sahutan sama sekali. Pek Yun Hui bangkit berdiri, kemudian berjalan mondar-mandir dengan kepala tertunduk. B.E. Kun Bu dan Giyok Siu Sian Cu saling memandang, lalu menarik nafas panjang sambil menggeenggelengkan kepala. Takdir mempermainkan nasib pek Yun Hui, ataukah nasib yang mempermainkan dirinya? Siapa akan menyangka, pek Yun Hui yang begitu cantik jelita dan anggun itu, justru mengalami kejadian yang amat menyedihkan orang yang amat dicintainya, malah sangat membenci dan mendendam padanya. Kakak pek, dalam dua tahun ini walau engkau tidak menemukan saudara siya tapi engkau masih bisa melewati hari-hari itu, kenapa sekarang malah berdukatannya B.E. Kun Bu tidak mengerti. Dalam dua tahun itu, pek Yun Hui tertawa getir tiada. Seharipun aku melupakannya, hanya saja terus kusimpan dalam hati, tidak pernah mencurahkan namun sekarang. Ak-akh-akh, tanda petik. Pek Yun Hui menggelenggelengkan kepala, ia tidak melanjutkan lagi, dan air mata pun mulai meleleh. B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam lalu bangkit berdiri, tapi sepasang kakinya terasa ngilu seakan tidak merasa apa-apa, bahkan tiada tenaga. Ia sudah tahu ada yang tidak beres, namun agar tidak membuat pek Yun Hui cemas, maka ia tidak memberitahukannya. Kakak pek. N.G. Pek Yun Hui memandangnya, ada apa? Kakak pek, sejak kita berkenalan, aku menganggapmu bagaikan Dewi dari Kahyangan, dan amat memujamu. Namun sungguh di luar dugaan, dalam hatimu menyimpan suatu kejadian yang sangat menyedihkan. B.E. Kun Bu berhenti sejenak, setelah itu barulah melanjutkan engkau sangat cerdas, padahal tidak perlu aku banyak bicara, kini Kim Hun Toko Lam Kiong Siu yang di Istana Pitsia Kiong, akan menimbulkan bencana dirimba persilatan apakah karena hati kakak berduka, sehingga tidak mau mempedulikannya? Kun Bu ujar pek Yun Hui setelah tertegun beberapa saat lamanya. Apa yang engkau katakan memang benar aku tidak boleh karena ini sehingga menelantarkan urusan besar Kun Bu, apabila kelak engkau juga mengalami hal yang serupa denganku, janganlah melupakan apa yang engkau ucapkan sekarang ini. B.E. Kun Bu tersentak ia yakin tidak mungkin pek Yun Hui akan berpesan begitu tanpa ada sebabmu sababnya. Seketika timbulah beberapa bayangan anak gadis dalam benaknya, Li Cheng Lo dan Nasyao tiap yang misterius itu. Itu merupakan lautan asmara, kelak harus bagaimana menenangkannya? Berpikir sampai di sini, B.E. Kun Bu menarik nafas panjang. Saat ini, Giyok Syao Sian Chu juga tampak termenung, ia malang melintang di rimba persilatan sekian tahun, sehingga kaum Bulim menyebut wanita iblis, Ia tidak pernah jatuh cinta pada lelaki yang manapun ketua partai Hong Tong Sin Go Antong mati-matian mi ngejarnya, Namun Giyok Syao Sian Chu sama sekali tidak menghiraukannya, sebaliknya benang cinta kasihnya malah ditujukan pada B.E. Kun Bu. Kini ia tahu jelas, biar bagaimanapun B.E. Kun Bu tidak mungkin akan mencintainya. Oleh karena itu, hatinya jadi hampa. Tiga orang saling berhadapan tiada seorang pun yang membuka mulut, mereka bertiga tampak seperti bisu. E.E. Giyok Syao Sian Chu tertawa terpaksa, kita terus begitu bukan care yang baik. Kita harus kembali ke istana Pitsia Kiong untuk menolong orang. Wajah Pak Yun Hwi yang tampak murung itu berangsur-angsur hilang, ternyata hatinya tergerak oleh perkataan B.E. Kun Bu tadi. Memang, kejadian masa lalu itu harus dilupakan, karena tiada gunanya terus disimpan dalam hati. Kalian berdua sudah bisa bergerak, tanya Pek Yun Hwi. Heran Giyok Syao Sian Chu mengerutkan kening. Kenapa sepasang kakiku tidak bisa bergerak? Oh Pek Yun Hwi terkejut Kun Bu, bagaimana sepasang kakimu? Apakah bisa bergerak? Sama juga, jawab B.E. Kun Bu. Sama sekali tidak bisa bergerak, sepertinya telah lumpuh. Sungguh mengherankan, sudah lewat sekian jam kok kalian belum pulih Pek Yun Hwi terengang. Mereka bertiga menunggakan kepala melihat ke langit, ternyata hari sudah sore. Pek Yun Hwi bersiul panjang, tak lama terdengarlah suara pek ikan Hian Giyok, si bangau sakti. Hian Giyok itu terbang laksana kilat ke arah Pek Yun Hwi. Dalam waktu sekejap, bangau sakti sudah melayang turun di sisi majikannya. Kalian berdua dan Hian Giyok beristirahat di sini, aku akan ke istana Pitsia Kiong untuk menyelidikinya. Kakak Pek, engkau pergi seorang diri, apakah tidak khawatir akan terjadi sesuatu? Tanya B.E. Kun Bu penuh perhatian. Kun Bu Pek Yun Hwi tersenyum. Sejak kapan engkau berubah menjadi nenek-nenek acerwit? Wajah B.E. Kun Bu agak memerah ia tidak banyak bicara lagi, hanya memandang Pek Yun Hwi yang lesat pergi sambil menghela nafas, kemudian menoleh. Kakak, dia pergi ke Pitsia Kiong seorang diri, aku sungguh tidak bisa berlega hati, ujar B.E. Kun Bu pada Giyok Siaw Sian Chu. Itu apa boleh buat Giyok Siaw Sian Chu tertawa gicetir, kita sama sekali tidak bisa membantunya. B.E. Kun Bu menyongakan kepala memandang Hian Giyok. Bulu burung itu gemerlapan tertimpa sinar matahari senja. Tiba-tiba hati B.E. Kun Bu tergerak. Kakak, kita memang tidak bisa membantu kakak Pek, tapi Hian Giyok bisa membantunya. Adik Giyok Siaw Sian Chu menggeleng gelengkan kepala, engkau jangan banyak urusan. Bagaimana sifat nona Pek, tentunya engkau telah mengetahuinya, dia sengaja menyuruh Hian Giyok beristirahat di sini, sebetulnya untuk menjaga kita, kalau engkau menyuruh Hian Giyok pergi membantunya, sudah pasti dia akan menyalahkanmu. Kakak B.E. Kun Bu berkeras, aku lebih mau disalahkan daripada akan terjadi sesuatu atas dirinya. Adik, Hian Giyok. Hian Giyok ujar B.E. Kun Bu dengan suara lantang. Majikanmu lantai Kong Chu pergi ke istana Pitsya. Kiong seorang diri, mungkin akan terjadi sesuatu, kenapa engkau tidak pergi membantunya? Hian Giyok adalah bangau sakti, usianya sudah ratusan tahun dan sudah mengerti bahasa manusia. Ketika mendengar apa yang dikatakan B.E. Kun Bu, ia pun mengeluarkan suara seperti keluhan. Hian Giyok ujar B.E. Kun Bu yagi. Engkau tidak usah khawatir majikanmu tidak akan menyalahkanmu paling juga menyalahkan diriku, lebih baik engkau segera pergi membantunya. W.A. Hian Giyok menggut-manggut, kemudian mengembangkan sepasang sayapnya dan langsung terbang ke atas. Jan Lama Kian cepat bangau sakti terbang, akhirnya lenyap dari pandangan B.E. Kun Bu. Adik Giyok Siao Sian Chu mengjeleng gelengkan kepala, apakah engkau sama sekali tidak menghiraukan diri sendiri? K.K.B.E. Kun Bu tertawa, kita berdua, sedangkan dia seorang diri, tentunya kita yang lebih baik daripada dia. Setelah mendengar ucapan itu, wajah Giyok Siao Sian Chu berseri manis tampak gembira sekali. Wajah B.E. Kun Bu pun tampak memerah, ia tidak menyangka akan salah ucap. K.K.K.K.K, maksudku kita, ujar B.E. Kun Bu membetulkan ucapannya. Adik potong Giyok Siao Sian Chu dengan mimik sendu, engkau tidak perlu menjelaskan, kakak sudah tahu itu. Diam-diam B.E. Kun Bu menarik nafas, saat ini hari sudah mulai geiap. Tak seberapa lama kemudian, segala apapun sudah tidak kelihatan lagi. Adik ujar Giyok Siao Sian Chu. Di dalam gelap gulita, kalaupun tiada musuh kemari, mungkin akan muncul binatang. Berbisa, maka kita harus duduk berdekatan untuk berjaga-jaga. Usai berkata, Giyok Siaw Sian Chu langsung menggesekan badannya merapat pada badan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu ingin menghindar, tapi sudah tidak keburu, lagi pula kalau ia menghindar, tentu akan melukai hati Giyok Siaw Sian Chu. Oleh karena itu ia membiarkan badan Giyok Siaw Sian Chu merapat pada badannya. Berselang beberapa saat kemudian, rembulan mulai bersinar remang-remang, namun tampak jelas wajah Giyok Siaw Sian Chu yang kemerah-merahan itu membuat hati B.E. Kun Bu jadi kacau dan berdebar-debar. Adik tanya Giyok Siaw Sian Chu lembut engka sedang memikirkan apa? Pertanyaan itu membuat hatinya tergerak. Ia segera menjawab dengan nada mantap. Aku sedang memikirkan adik Ceng Loon. Air muka Giyok Siaw Sian Chu langsung berubah, kemudian ia pun menghela nafas panjang. Aku tahu, saat ini adik Ceng Loon pun sedang memikirkanmu. B.E. Kun Bu tersenyum getir tepat pada saat bersamaan terdengarlah suara tawa tak jauh dari situ. Haha! Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu, sebab terdengar pula suara orang. Saudara B.E., sungguh beruntung engkau ada wanita cantik dalam pelukanmu. Di tempat jauh pun masih ada gadis cantik merindukanmu. Haha! Engkau sungguh beruntung. Di malam yang begitu hening, suara orang itu terdengar jelas sekali, itu sungguh mengejutkan B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu. Siapa? Kenapa menyidir orang bentak B.E. Kun Bu? Haha! Terdengar suara tawa lagi. Tak lama kemudian, muncullah seseorang dari belakang sebuah batu besar. Orang itu berwajah tampan, rambutnya dihiasi dengan sebuah gelang emas, lengannya juga memakai tiga buah gelang emas yang berkilau-kilau, sepasang matanya bersinar tajam, hidung mancung dan bibirnya tipis, ketampanannya hampir menyerupai anak gadis, dan tersenyum-senyum manis pua. Siapa dia? Tidak lain adalah Kim Ho An Jilong Cho Hyong. Setau B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu, So Peng Hai dan Cho Hyong masih berada di Istana Pitsia Kiong, mereka sama sekali tidak menyangka kalau Cho Hyong akan muncul di lembah ini. B.E. Kun Bu tahu jelas bagaimana watak Cho Hyong, maka secara diam-diam ia menyikut Giyok Siaw Sian Chu, agar bersiap-siap. Walau B.E. Kun Bu menyikut Giyok Siaw Sian Chu secara diam-diam, namun itu pun tidak terlepas dari metu Cho Hyong. Apakah saudara B.E. menganggap diriku ular berbisa? Tanya Cho Hyong sambil tertawa. Hektometer dengus B.E. Kun Bu dingin. Engkau lebih berbisa daripada ular berbisa yang manapun bentak Giyok Siaw Sian Chu. Oh Cho Hyong tertawa, Giyok Siaw Sian Chu cukup ternama dalam rimba persilatan, namun tidak bernama baik. Cho Hyong tersenyum-senyum seusai berkata begitu, kelihatannya ia tidak tersinggung oleh ucapan Giyok Siaw Sian Chu tadi. Tapi B.E. Kun Bu tahu jelas sifatnya, kalau dia tersenyum dan kelihatan lemah-membut, itu pertanda dalam hatinya telah timbul nafsu membunuh. Saudara Cho, engkau mau apa sekarang? Tanya B.E. Kun Bu membentak. Haha Cho Hyong tertawa gelap, tidak seharusnya aku merusak urusan baik kalian barusan. Sahut Cho Hyong menyindir seketika juga wajah B.E. Kun Bu berubah memerah, sedangkan Giyok Siaw Sian Chu gusar bukan main, ia membentak sambil menggerakan suling Giyoknya, menyerang Cho Hyong dengan jurus Heng Toan Musan, melintang membelah gunung Musan. Itu merupakan jurus andalan Giyok Siaw Sian Chu, yang amat dasyat dan lihai. Akan tetapi, saat ini sepasang kakinya tidak bisa bergerak, maka ia menyerang Cho Hyong dalam keadaan duduk. Cho Hyong bersiul panjang, lalu berkelit sambil meloncat mundur dan memandang Giyok Siaw Sian Chu seraya berkata, Giyok Siaw Sian Chu, kalaupun aku telah merusak urusan baik kalian itu, namun tidak akan memberitahukan pada siapapun. Juga tidak akan memberitahukan pada Li Cheng Lon, Sumoy B.E. Kun Bu itu. Kenapa engkau jadi marah-marah tidak karuan? Hati B.E. Kun Bu tersentak mendengar itu, ia dan Giyok Siaw Sian Chu duduk berdampingan di lembah ini, sama sekali tidak punya pikiran yang bukan-bukan. Tapi seandainya Cho Hyong menambah bumbu sedikit, dan tersiar sampai ke telinga Li Cheng Lon, mungkin akan timbul suatu badai. Cho Hyong ujar B.E. Kun Bu dengan wajah memerah, engkau jangan omong sembarangan. Saudara B.E. Cho Hyong tersenyum, kalau tidak menghendaki orang tahu, janganlah berbuat. Cho Hyong bicara semakin tidak karuan, itu membuat kegusaran B.E. Kun Bu memuncak. Tutup mulutmu bentak B.E. Kun Bu. Kalau cuma aku seorang yang menutup mulut. Cho Hyong tersenyum licik. Itu perumah, sebab masih ada mulut lain yang akan menyebarkannya. Saking gusarnya, B.E. Kun Bu tidak mampu mengucapkan apapun. Sedangkan Giyok Xiao Xian Chu juga telah gusar. Bukan men, wajahnya tampak merah padam. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Cho Hyong tertawa lagi apa yang harus. Kalian khawatirkan kenapa tanya Giyok Xiao Xian Chu. Kering. Kering. Kering Cho Hyong menggerakkan ketiga buah gelang emasnya, lalu memandang mereka sambil tersenyum manis. Kalian berdua amat cerdas, tentunya tahu kan aku tidak tahu maksudmu sahut B.E. Kun Bu. Haha Cho Hyong tertawa terbahak-bahak. Saudara B.E., bagaimana mungkin engkau tidak tahu Jarl? B.E. Kun Bu mengernyitkan kening. Kering. Kering. Kering Cho Hyong menggerakkan ketiga buah gelang emasnya lagi, lalu ujarnya sambil tersenyum lebar. Kalau ketiga buah gelang emasku melayang ke arah kalian, bukankah kalian berdua akan beres? Nah, apa yang perlu kalian khawatirkan lagi? Kini B.E. Kun Bu baru tahu akan maksud Cho Hyong, ternyata Cho Hyong ingin membunuh mereka berdua. Cho Hyong B.E. Kun Bu tertawa dingin, engkau kira begitu gampang membunuh kami berdua? Oh, ya Cho Hyong maju selangkah, kemudian menghunus pedangnya, dan sekaligus menyerang dada B.E. Kun Bu dengan jurus Siaw Cih Tian Lem, menunjuk Tian Lem sambil tertawa, jurus itu bergerak laksana kilat mengarah dada B.E. Kun Bu. Tangan B.E. Kun Bu tidak memegang senjata apapun, maka ia terpaksa berguling untuk mengelak serangan itu sambil sekaligus melancarkan sebuah pukulan itu adalah jurus Siak Chiu Poh Lyong, tangan kosong menangkap naga, salah satu jurus dari Tian Kang Chiang Hoat. Lemu pukulan Tian Kang, jurus tersebut khususnya melawan senjata. Cho Hyong malah tertawa gelak dan mendadak mundur beberapa langkah, lalu menggerakkan lengannya. Kring! Kring! Kring tiga buah gelang emas yang di lengannya langsung meluncur ke arah B.E. Kun Bu. Di saat bersamaan, Cho Hyong pun melancarkan serangan dengan pedangnya, ia mengeluarkan tiga jurus beruntun mengarah pada Giyok Siaw Sian Chu. B.E. Kun Bu juga melihat serangan-serangan itu mengarah pada Giyok Siaw Sian Chu, namun tidak bisa menolongnya, sebab ia pun harus menghadapi luncuran tiga buah gelang emas itu. Segeralah ia melancarkan sebuah pukulan ke arah ketiga buah gelang emas yang sedang meluncur laksana kilat itu. Terang! Terang! Terang ketiga gelang emas itu terpukul jatuh menghantam sebuah batu sampai wancur. Setelah memukul jatuh ketiga gelang emas itu, B.E. Kun Bu berpaling ke arah Giyok Siaw Sian Chu, dan seketika juga ia terkejut bukan main. Ternyata Giyok Siaw Sian Chu telah terkurung oleh pedang Chow Young, sungguh berbahaya keadaan Giyok Siaw Sian Chu. Jangan begitu kejam bentak B.E. Kun Bu. Setelah membentak B.E. Kun Bu langsung menekankan tangan kirinya ke tanah dan seketika juga badannya meluncur ke arah Chow Young tangan kanannya melancarkan pukulan dengan jurus Yun Cheong Fun Uh, naga menyemburkan kabut, pukulan tersebut mengarah pada kepala Chow Young, kalau Chow Young berkelip Giyok Siaw Sian Chu akan tertolong. Akan tetapi, pada waktu bersamaan terdengar suara tawa di belakang B.E. Kun Bu. Begitu mendengar suara tawa itu, B.E. Kun Bu sudah tahu bahwa yang tertawa itu sopenghai itu membuat B.E. Kun Bu tertegun, sehingga pukulan yang diancarkannya itu jadi lamban, namun ia tahu jelas, kalau Giyok Siaw Sian Chu dalam bahaya, maka tidak menghiraukan diri sendiri ia tetap melanjutkan serangannya, di saat itu pula terdengar suara sopenghai mengguntur, jangan khawatir anak Hiong Sopenghai juga melancarkan sebuah pukulan ke punggung B.E. Kun Bu. Pukulan itu penuh mengandung luakang yang amat dasyat, sehingga menimbulkan suara menderu-deru. B.E. Kun Bu pun tahu, itu adalah kan Go An Cixin Kang, tenaga sakti kan Go An, tapi ia sama sekali tidak mempeduikan pukulan itu, tetap melanjutkan pukulannya ke arah Co Hyong. Pia'a bahu Co Hyong terpukul padahal di saat itu, pedang Co Hyong sudah hampir melukai Giyok Siaw Sian Chu, namun karena bahunya terpukul sehingga membuat dirinya sempoyongan maka Giyok Siaw Sian Chu terluput dari pedang Co Hyong. B.E. Kun Bu pun terpukul oleh kan Go An Cixin Kang. Namun ia kuat bertahan, karena terlindung oleh kulitular pusaka yang dipakainya. Begitu terluput dari pedang Co Hyong, Giyok Siaw Sian Chu segera menyerang Co Hyong dengan suing peraknya, ia mengeluarkan jurus apsan Chiao Hai, menekan gunung mengaduk laut, dan jurus Tian Gewe Al-Layun, awan datang dari luar langit. Kedua serangan itu membuat Co Hyong terdesak mundur Giyok Siaw Sian Chu tidak berhenti sampai di situ, ia masih menyerangnya dengan jurus Kong Chia Kek Peng, merak mengembangkan sayap, ujung suling Giyok mengarah Poh Tiaw Hia di paha Co Hyong. Co Hyong tidak gugup, dan langsung meloncat mundur beberapa langkah, sementara Soe Peng Hai memandang B.E. Kun Bu dengan metu, terbelalak, bocah. Sudah beberapa kali engkau dapat menahankan Go An Cixin Kangku, coba engkau sambut Toyaku. Soe Peng Hai memutar Toya kepala naga, lalu mendadak menyerang B.E. Kun Bu mengarah pada kepalanya, itu jurus Hun Langliak Kliu, memisahkan ombak dan arus. Betapa dalamnya luakang Soe Peng Hai, kalau sepasang kaki B.E. Kun Bu tidak lumpuh dan ada senjata di tangan untuk menangkis serangan Toya itu, memang tidak masalah. Akan tetapi, kini B.E. Kun Bu cuma dengan tangan kosong, lagi pula sepasang kakinya tidak bisa bergerak, harus bagaimana menghindari serangan Toya itu? Tiada care lain kecuali harus bergulingan di tanah. Ketika melihat B.E. Kun Bu bergulingan Soe Peng Hai segera merubah jurus dengan jurus Heng Sao Chian Kun, menyapu ribuan prajurit. B.E. Kun Bu merasa ada tenaga yang amat dasyat mengarah pada dirinya, namun tiada kesempatan baginya untuk berkelit iagi. Maka di saat bergulingan, ia pun menghimpun luakangnya, kemudian membentak sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah Toya Soe Peng Hai. Menyaksikan itu, Soe Peng Hai juga mengerahkan luakangnya pada Toyanya. Boom! Pukulan B.E. Kun Bu tepat mengenai Toya Soe Peng Hai. Tapi tangannya merasa sakit sekali, ternyata ada tenaga yang amat dasyat menerjang ke arahnya melalui Toya. B.E. Kun Bu terpental beberapa depa, sedangkan Soe Peng Hai terhuyung huyur ke belakang. Dengan tangan kosong B.E. Kun Bu dapat menangkis Toya itu, betul-betul membuat Soe Peng Hai terkejut bukan main, jangankan Soe Peng Hai, B.E. Kun Bu sendiri pun merasa heran karena tidak menyangka ia sanggup menangkis serangan Toya itu dengan tangan kosong. Soe Peng Hai tertegun lama sekali, lalu membatin sepasang kakinya tidak bisa bergerak, tapi masih begitu hebat. Seandainya sepasang kakinya bisa bergerak, mungkin aku bukan tandingannya, kalau saat ini tidak menghabiskannya, mau tunggu kapan lagi. Berpikir sampai di sini, Soe Peng Hai mengambil keputusan untuk membunuh B.E. Kun Bu, ia melangkah maju mendekati B.E. Kun Bu yang duduk di atas tanah kelihatannya sudah siap menyerangnya. Sementara Giyok Siaw Sian Chu masih mati-matian bertarung dengan Cho Hyong, apa yang terjadi barusan tidak terlepas dari matanya. Soe Peng Hai bentaknya, engkau juga tergoyong ketua dari salah satu partai, tapi kenapa begitu tidak tahu malu menyerang orang yang tak berdaya? Guru seru Cho Hyong, jangan menghiraukan wanita iblis ini. Hektometer Dengu Soe Peng Hai, lalu mendadak mengangkat tangan kirinya, dan sekaligus menyentilkan jari telunjuknya. Kakak cepat berkelit teriak B.E. Kun Bu. Bagaimana mungkin Giyok Siaw Sian Chu bisa berkelit, sebab Cho Hyong sedang menyerangnya dengan dasyat sekali. A-a-ah jerit Giyok Siaw Sian Chu. Ternyata dadanya telah terserangkan Go An Cih yang dilancarkan Soe Peng Hai, seketika dari mulutnya mengalir darah segar, pertanda Giyok Siaw Sian Chu telah terluka dalam. Ha-ha-ha Cho Hyong tertawa gembira ketika melihat gurunya berhasil melukai Giyok Siaw Sian Chu. Ia maju selangkah memandangnya sambil tersenyum manis. Saat ini Giyok Siaw Sian Chu sudah tidak memiliki tenaga untuk melawan, namun ia masih memandang B.E. Kun Bu sambil tersenyum getir. Kakak akan berpisah selamanya denganmu, ujarnya. Cho Hyong seru B.E. Kun Bu. Engkau jangan turun. Tangan jahat terhadap Giyok Siaw Sian Chu. Cho Hyong tidak menyahut, melainkan tersenyum sambil menusuk dada Giyok Siaw Sian Chu dengan pedangnya, dan seketika darah pun mengucur deras. B.E. Kun Bu tahu akan kesadisan Cho Hyong, kelihatannya Cho Hyong tidak ingin membunuh Giyok Siaw Sian Chu dengan segera, melainkan akan menyiksanya perlahan iahan. Saking gusarnya ia langsung melesat ke arah Cho Hyong. Akan tetapi, So Penghai menyerangnya laksana kilat dengan jurus hunlang liat kliu, memisahkan ombak dan arus. Pada waktu bersamaan, Giyok Siaw Sian Chu pun berseru. Adik jangan kau hiraukan aku. Hahaha Cho Hyong tertawa gelak sambil menekan pedangnya yang masih menancap di dada Giyok Siaw Sian Chu. Namun pada waktu bersamaan, terdengar suara desiran lirih dan tampak dua titik sinar putih meluncur ke arah Cho Hyong. Betapa terkejutnya Cho Hyong, sebab dua titik sinar putih merupakan dua buah senjata rahasia mengarah pada Tiantu Hyat di tenggorokannya dan Yang Suk Hyat di lengannya. Cho Hyong sama sekali tidak menyangka, kalau di saat ini mendada ada senjata rahasia meluncur ke arahnya laksana. Kilat cepatnya, ia segeralah menundukkan kepalanya, dan senjata rahasia itu pun lewat di atas rambutnya. Ia masih sempat melihat senjata itu, ternyata cuma berupa sepotong bambu kering. Pada waktu bersamaan, ia pun merasa lengannya sakit dan ngilu, sehingga pedangnya terlepas. Ketika Cho Hyong menekan pedangnya, Giyok Siaw Sian Chu memejamkan matanya menunggu mati. Setelah mendengar suara pedang jatuh, ia pun membuka matanya dan melihat Cho Hyong mencak-mencak. Siapa yang berani melakukan serangan gelap kenapa masih bersembunyi teriak Cho Hyong. Mendadak muncul seseorang B.E. Kun Bu, Giyok Siaw Sian Chu, So Penghai dan Cho Hyong terbelalak melihatnya. Ternyata orang itu berambut panjang awut-awutan, mukanya penuh bawok, pakaiannya usang sobek di sana sini, dan tangannya memegang sebatang bambu kering, ia berjalan seperti orang yang sudah tua, justru tidak sesuai dengan usianya. Giyok Siaw Sian Chu dan B.E. Kun Bu saling memandang, setelah tertegun sejenak, mereka tahu siapa orang itu. Akan tetapi, So Penghai dan Cho Hyong sama sekali tidak mengenalnya. Tiba-tiba So Penghai menatap bambu kering itu, lalu berkata, Apakah Anda muridku Giyok Sian Jin dari pulau Teohong Tu di luar utara? Kalau benar, berarti kita bukan orang luar. Walau B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu telah mendengar tentang Siye Bun Yun, namun mereka berdua tidak tahu Siye Bun Yun berasal dari perguruan mana. Kini So Penghai mengatakan begitu, membuat B.E. Kun Bu teringat akan apa yang diceritakan Gintai Suseng Kim Eng Hao. Tentang iblis di seberang laut, yakni Giyok Sian Jin majikan pulau Teohong Tu yang di laut utara, sungguh di luar dugaan, ternyata Siye Bun Yun adalah murid Giyok Sian Jin yang berkepandaian amat tinggi itu. Sementara orang itu tampak seakan tersentak, kemudian mendongakan kepala sambil tertawa serak serta mengibaskan tangannya agar So Penghai dan Cho Hyong menyingkir. Bagaimana mungkin So Penghai dan Cho Hyong mau menyingkir? Karena saat ini merupakan kesempatan baik untuk membunuh B.E. Kun Bu dan Giyok Siaw Sian Chu. Cho Hyong memungut pedangnya, kemudian tertawa dingin. Anda kira kami akan menurut ujarnya ketus? Orang itu melototi Cho Hyong, lalu mendadak menggerakkan bambu keringnya, seketika berkelebat bayangan bambu kering itu mengarah pada tiga jalan darah di badan Cho Hyong. Melihat serangan orang itu, Cho Hyong mundur selangkah sekaligus menangkisnya. Bagus bentaknya. Akan tetapi, begitu pedang Cho Hyong bergerak, bambu kering itu pun ikut bergerak dengan aneh sekal. Cho Hyong terkejut. Dia ingin menarik pedangnya tapi sudah tidak keburu. Ternyata ujung bambu kering itu telah berhasil menotok jalan darah di lengannya, sehingga pedang yang dipegangnya terlepas, jatuh. Orang itu mundur selangkah sekaligus menggerakkan bambu keringnya ke arah pedang Cho Hyong yang jatuh itu, lalu diayunkan ke arah Cho Hyong seraya membentak. Pergi. Pedang itu melayang ke arahnya, namun Cho Hyong tidak menyambutnya, melainkan menundukan kepala dan mendadak balas menyerang dengan tangan kosong, itu mengeluarkan jurus yang dipelajarinya dari buku catatan Sam Im Sin Mi. Hati-hati seru B.E. Kun Bu. Akan tetapi, orang itu membentak gusar, lalu berkelit secepat kilat dengan gerakan yang amat aneh. Cho Hyong menyerang tempat kosong, itu membuatnya terengang karena tidak menyangka kalau orang itu mampu mengelak serangannya, kegusarannya memuncak dan kembali menyerang dengan jurusan Ngai Pengte, Gunung Curam Tanah Longsor. Hati-hati anak Hyong pesan Soeung Hai. Jangan meremahkan lawan. Tiba-tiba orang itu memutar bambu keringnya membentuk lingkaran sungguh di luar dugaan, gerakan ini justru mampu mematahkan serangan Cho Hyong, kemudian orang itu kembali menyerang. Cho Hyong segera meloncat mundur kini ia tidak berani meremahkan orang itu lagi, sebab orang itu memiliki ilmu silat yang amat tinggi dan aneh. Ketika Cho Hyong meloncat mundur, bambu kering orang itu berkelebatan mengarah sekujur badannya. Itu membuat Cho Hyong terkejut sekali dan gugup, namun masih sempat mengayunkan kakinya menendang, lalu secepat kilat meloncat ke samping. Hei seru Soe Peng Hai. Kawan sambutlah seranganku. Soe Peng Hai langsung menyerang orang itu mengarah pada kepalanya, namun orang itu mengayunkan bambu keringnya untuk menangkis. Plaak terdengar suara benturan Toya dengan bambu kering. Setelah terjadi benturan, Soe Peng Hai terkejut karena bambu kering itu mengeluarkan tenaga lunak yang mampu membuyarkan tenaganya. Mereka berdua berdiri diam, tiba-tiba Soe Peng Hai membentak keras, ternyata ia mengerahkan luwekangnya lagi, orang itu juga mengerahkan luwekangnya, sehingga mereka mengadu luwekang dan akibatnya masing-masing mundur selangkah. Soe Peng Hai berlega hati, sebab ia yakin bahwa lawannya itu bukan Kucuk Sianjin. Maka mendadak ia mengangkat tangan kirinya menyerang orang itu dengankan, Go Ancih itu perbuatan curang yang tak terpuji sebab mereka sedang mengadu luwekang, namun Soe Peng Hai menyerang orang itu dengankan Go Ancih. Bagaimana mungkin orang itu menjaga serangan tersebut? Orang itu berteriak aneh, ternyata dadanya telah terserangkan Go Ancih itu, namun orang itu masih bisa melesat pergi dengan membawa luka di dada, Soe Peng Hai pun tertegun orang itu telah terluka olehkan Go Ancih, tapi masih mampu kabur. Soe Peng Hai tidak mengejarnya, melainkan membalikan badannya, saat ini, Giyok Siaw Siancu sudah terluka parah, ia sedang merangkak mendekati Beekun Bu, lalu menggenggam tangannya rat-rat sambil tersenyum. Beekun Bu tahu bagaimana perasaannya saat ini, dan tahu pula banyak perkataan yang akan diucapkan Giyok Siaw Siancu, tapi tersumbat di tenggorokan tidak bisa mengeluarkannya. Giyok Siaw Siancu memang bernama busuk di rimba persilatan, namun terhadap Beekun Bu baik sekali, bahkan mencintainya tanpa berubah dalam keadaan apapun. Giyok Siaw Siancu pun tahu, cintanya cuma sepihak, tapi ia merasa puas sebab Beekun Bu cukup baik terhadapnya, ia pun merasa bahagia sekali bisa mati bersama Beekun Bu. Beekun Bu memandangnya, tak terasa air matanya meleleh. Di saat mereka saling memandangi Coh Yong tertawa gelak. Ha ha, apakah kalian berdua sudah puas mengucurkan air mata? Aku sudah mau turun tangan menghabiskan kalian. Beekun Bu menunggakan kepala, tampak Coh Yong berdiri di hadapan mereka, sedangkan Soe Penghai berdiri di belakang muridnya itu. Kalau ingin melawan, tentunya sudah bukan lawan mereka. Tapi Beekun Bu justru merasa penasaran mati di tangan mereka, saat ini ia cuma berharap kemunculan Pekun Hui. Ha ha Coh Yong tertawa lagi. Saudara Beekun Bu, sejak kita berkenalan, aku cukup baik terhadapmu. Hanya saja engkau tidak memandang sebelah mata padaku hingga kini, maka jangan menyalahkan kalau aku turun tangan jahat terhadapmu. Fui, engkau adalah orang yang paling tak tahu malu di dunia, jahat dan amat licik pula jangan memanggilku saudara sahut Beekun Bu. Hektometer dengus Coh Yong dan langsung menyerangnya dengan pedang. Beekun Bu terpaksa berguling lalu balas menyerang dengan jurus Ciyak Ciu Poh Wong, tangan kosong menangkap nega. Coh Yong memiringkan pedangnya ke arah Bahu Giyok Siaw Sian Chu. Bahu Giyok Siaw Sian Chu tergores, namun wanita itu sama sekali tidak menjerit, cuma menghela nafas panjang. Coh Yong, kekejamanmu tidak akan bertahan lama oh, ya Coh Yong tertawa ia tidak ingin segera membunuh Giyok Siaw Sian Chu, melainkan ingin mi. Nyeksanya perlahan-lahan, setelah itu barulah membunuhnya, kenapa kekejamanku tidak bisa berlaku lama? Tahukah engkau Pek Yun Hui sudah berada di sini sahut Giyok Siaw Sian Chu sambil tersenyum. Ketika Giyok Siaw Sian Chu mengatakan demikian, Coh Yong memang tampak terkejut namun kemudian malah tertawa terbahak-bahak, begitu pula Soh Yong Hai. Kalian berharap Pek Yun Hui kemari menolong kalian tanya Coh Yong. Asal dia kemari, kalian berdua pasti kabur terbirit-birit sahut Giyok Siaw Sian Chu. Hah! Hah! Sungguh sayang sekali, sebab dia tidak akan kemari ujar Coh Yong sambil tertawa, dia dan Bang Ngau Sialan itu, begitu memasuki istana Pek Siak Yong, sudah ditangkap Kim Hun Toko. Dia terkurung dalam formasi Gou Heng Tin di ruang api, dan mungkin kini dia telah terbakar hangus. Bukan main cemasnya Beek Kun Bu, ia yakin Coh Yong tidak berbohong, karena Coh Yong tampak begitu tenang, begitu pula Soh Yong Hai. Kalian berdua mau meninggalkan pesan terakhir tanya Coh Yong sambil tertawa lebar. Hektometer dengus Giyok Siaw Sian Chu dingin Li Cheng Lo dan Nasyaw tiap pasti kemari, dan istana Pek Siak Yong pasti musnah. Oh Coh Yong tersenyum kapan mereka akan kemari sudah berangkat kemari, mungkin tidak lama lagi akan. Tiba di sini sahut Giyok Siaw Sian Chu. Bagus. Bagus sekali Coh Yong tertawa gelak, aku akan menyambut kedatangan mereka, dan memberitahukan pada Nonali bahwa Beek Kun Bu bermesra-mesraan di sini dengan Giyok Siaw Sian Chu. Nah, engkau harus berterima. Kasih padaku, sebab aku akan memberitahukan pada Nonali yang cantik manis itu. Binatang engkau bentak Beek Kun Bu gusar, sekaligus melancarkan pukulan ke arah Coh Yong. Dalam keadaan gusar, Beek Kun Bu mengeluarkan jurus Ciyak Ciu Poh Liyong, tangan kosong menangkap naga, dan jurus Wipok Liuswi, air terjun arus mengalir. Kedua pukulan itu menimbulkan angin yang menderu-deru, dasyat sekali karena Beek Kun Bu melancarkannya dalam keadaan gusar. Coh Yong ingin menangkis serangan itu dengan pedangnya, tapi angin pukulan itu telah menyambarnya membuat badannya bergoyang sehingga nyaris jatuh. Coh Yong terkejut sekali dan cepat-cepat meloncat mundur. Beek Kun Bu tidak bisa menyerang lagi, lantaran sepasang kakinya tidak bisa bergerak, tapi ia masih melancarkan sebuah pukulan jarak jauh ke arah Coh Yong. Pada waktu bersamaan, So Reng Hai pun mengayunkan toya kepala naga ke arah Beek Kun Bu dengan jurusin Leong Kian So, naga sakti memperlihatkan kepala, saat ini Beek Kun Bu sedang melancarkan pukulan jarak jauh, sama sekali tidak menyangka kalau So Peng Hai akan melakukan serangan gelap terhadap dirinya. Betapa cemasnya Giyok Siaw Sian Chu menyaksikan itu, sebab nyawa Beek Kun Bu berada di ujung tanduk. Karena itu, ia lalu berbuat nekat, tangannya menekan tanah, maksudnya ingin melesat ke arah Beek Kun Bu untuk menangkis toya itu, ia pun tahu, tangkisannya itu akan merenggut nyawanya, namun ia sama sekali tidak menghiraukan itu, yang penting harus menyelamatkan nyawa Beek Kun Bu mati pun rela rasanya, ketika tangannya baru menekan tanah, tiba-tiba terdengar suara bentakan. Berhenti, So Peng Hai. Di saat bersamaan, meluncur bayangan berbentuk panjang kehijau-hijauan, ternyata sehelai selendang hijau. Sert ujung selendang itu melilit ujung toya So Peng Hai. Bukan main gusarnya So Peng Hai, ia langsung mengerahkan luakangnya agar toya itu dapat menghantam kepala Beek Kun Bu. Akan tetapi, selendang itu mengeluarkan tenaga lunak, terus menahan ujung toya So Peng Hai. Guru, Kim Hun Toko yang datangin seru Choh Yong memberitahukan. So Peng Hai segera menoleh. Tidak salah, memang Kim Hun Toko yang datang, sepasang mata perempuan itu menatap So Peng Hai dan memancarkan sinar dingin. Hektometer dengu So Peng Hai tidak senang, apa artinya ini? Muridmu yang bilang, kalau membunuh Beek Kun Bu berarti akan kehilangan kitab Kui Goan Pit Cek. Kenapa engkau begitu bernafsu ingin membunuhnya? Ucapan Kim Hun Toko sungguh mengusarkan So Peng Hai, ia mantan ketua partai Tian Leong, namun kini justru harus tunduk pada majikan istana Pitsia Kiong, itu membuat hatinya mulai berontak. Guru Choh Yong yang licit itu memberi isyarat padanya, apa yang dikatakan Kim Hun Toko memang benar, sementara ini tidak perlu membunuh Beek Kun Bu. Bukankah masih ada kesempatan lain? So Peng Hai terpaksa menekan hawa kegusarannya. Kini ia bernaung di bawah istana Pitsia Kiong, tentu harus bersabar. Oleh karena itu ia pun segera mundur beberapa iangkah. Kim Hun Toko Lam Kiong Siu menarik kembali selendangnya, lalu bertepuk tangan tiga kail tak lama muncullah empat gadis dari tempat gelap. Bawa mereka ke dalam istana Kim Hun Toko memberi perintah. Keempat gadis itu segera mendekati mereka berdua Beek Kun Bu sudah siap melancarkan pukulan, namun Giyok Siaw Sian Chu cepat-cepat berbisik. Jangan, adik. Kakak, apakah harus membiarkan diri kita ditangkap? Tanya Beek Kun Bu dengan suara rendah. Selagi gunung masih menghijau, jangan khawatir tiada kayu bakar sahut Giyok Siaw Sian Chu dan Mi nambahkan, apa gunanya melawan sekarang? Beek Kun Bu Manggut-Manggut sedangkan keempat gadis itu telah menotok jalan darah mereka, kemudian membawa mereka pergi. So Peng Hai ujar Kim Hun Toko dingin. Dengan tenaga istana Pitsia Kiong, melawan sembilan partai besar Tiong Goan sungguh tidak gampang, maka jangan bertindak ceroboh tanpa suatu perhitungan matang. So Peng Hai tidak menyahut, melainkan cuma tertawa gelap, kemudian bersama Choh Yong melesat ke istana Pitsia Kiong, Kim Hun Toko memandang punggung mereka sambil tertawa dingin. Bagian ke-39 menyusun suatu rencana busuk. So Peng Hai dan Choh Yong sudah berada di dalam kamar istana Pitsia Kiong, So Peng Hai berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu dengan wajah penuh kegusaran. Guru Choh Yong malah tersenyum menyengir seraya berkata, kita memang sangat tertekan oleh rahib wanita. Sialan itu, namun cuma untuk sementara waktu saja, lagi pula kini Pek Yun Hui telah terkurung dalam formasi Gou Heng Tin di ruang api, dia pasti mati hangus ha. Tapi wanita berdebah itu sungguh licik, sama sekali tidak mau memberitahukan di mana ruang api itu, Sahut So Peng Hai. Guru, ketika kita kemari, bukankah dia sudah bilang pada kita, bahwa banyak jebakan di dalam istana ini? Yang paling lihai adalah formasi Gou Heng di ruang api, cuma dia seorang yang tahu itu, termasuk kelihayan formasi tersebut. NG So Peng Hai manggut-manggut. Guru Choh Yong tertawa, sembilan partai besar di Tionggoan tidak akan begitu cepat kemari, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk pergi setengah bulan. Engkau mau ke mana? Tanya So Peng Hai heran. Aku mau ke Gunung Kuat Chong San, Choh Yong. memberitahukan. Alangkah baiknya kalau bisa bertemu Licheng Lo dan Nasyao Tiap di tengah jalan. Engkau air muka So Peng Hai berubah, anak Hiong, Nasyao Tiap itu. Tanda petik. Guru tidak usah khawatir Choh Yong tersenyum kepandayan Nasyao Tiap memang di atasku, tapi kecerdasannya tidak bisa menyamaiku, aku punya akal agair mereka berdua tidak bisa tiba di istana Pitsya Kiong. Oh So Peng Hai tertawa, ia memang tahu akan kecerdasan murid kesayangannya itu. Anak Hiong, itu amat membahayakan dirimu, lebih baik engkau jangan pergi. Guru Choh Yong merendahkan suaranya, kalau tidak memasuki sarang macan, bagaimana bisa menangkap anak macan? Itu. So Peng Hai tampak ragu. Guru Choh Yong menambahkan mereka berdua melakukan perjalanan jauh, sudah pasti membawa serta Kui Go An Pit Check. Kalau kita bisa memperoleh Kui Go An Pit Check itu, tentu tidak perlu minta bantuan Kim Hun Toko lagi untuk menghadapi sembilan partai besar, lewat dua tahun, siapa bisa melawan kita? NGMM So Peng Hai manggut-manggut dan tergerak pula hatinya. Kalau begitu, engkau harus berhati-hati. Aku akan melakukan perjalanan siang malam, namun guru harus ingat jangan ribut dengan Kim Hun Toko, itu akan membahayakan posisi guru pesan Choh Yong sungguh-sungguh. Benar, So Peng Hai menganggup ia senang sekali mempunyai murid yang begitu menaruh perhatian padanya. Kenapa Choh Yong berani berangkat ke Gunung Kuat Chong San padahal ia tahu jelas kepandaian nasiau tiap jauh di atas kepandaiannya? Memang tidak salah ia mengemukakan alasan itu pada So Peng Hai, namun di samping itu, ia punya urusan pribadi, maka ingin menggunakan kesempatan ini untuk merayu Li Cheng Loon. Ternyata Choh Yong sangat tertarik akan kecantikan gadis itu, siang maliwi wajah gadis yang cantik jelita itu terus muncul di pelupuk matanya, karena itu, ia mau menempuh bahaya pergi ke Gunung Kuat Chong San demi merayu gadis tersebut. Ketika Choh Yong meninggalkan kamarnya, mendadak muncul seorang gadis berbaju hijau yang cukup cantik, begitu melihat gadis itu, wajah Choh Yong berseri dan tersenyum manis. Choh Yong memang tergong pemuda tampan, maka senyumannya dapat membetut sukma gadis yang manapun. Karena senyuman itu, maka Liong Giok Pin, kakak seperguruan BE Kun Bu menyerahkan keperawanannya pada Choh Yong. Kakak panggil Choh Yong lembut. Engkau tidak perlu begitu banyak peradaban sahut gadis berbaju hijau itu sambil tertawa merdu dan menatapnya dengan mati berbinar-binar. Kakak, Choh Yong mengembangkan senyum memikat. Ada apa tanya gadis berbaju hijau yang memang sudah lama terpikat oleh Choh Yong. Bolehkah aku tahu, BE Kun Bu dikurung di mana engkau tidak usah bertanya, sebab Kiong Chu melarang kami menyinggung masalah itu. Kakak tidak sudi beritahukan padaku engkau menghendaki aku melakukan apapun aku bersedia, kecuali urusan ini. Aku tidak bisa apa-apa. Kakak Choh Yong menggembang tangan gadis itu erat-erat. Wajah gadis berbaju hijau itu langsung tampak kemerah-merahan. Aku memang ingin mohon bantuanmu. Katakanlah sahut gadis berbaju hijau itu dengan suara rendah. Engkau tidak memberitahukan di mana BE Kun Bu dikurung, itu tidak apa-apa. Asal engkau mau kesana seorang diri dengan membawa kertas dan pit, potlot, bilang padanya bahwa ada seorang nona bernama Leicheng Lon sudah tiba di luar istana Pitsia Kiong, kebetulan bertemu denganmu, dia tidak peraya BE Kun Bu berada di dalam istana Pitsia Kiong, maka menghendaki BE Kun Bu menulis sepucuk surat untuk dia yang isinya berbunyi minta bantuan. Itu gampang, sahut gadis berbaju hijau, tapi setelah aku berhasil harus bagaimana engkau berterima kasih pada aku? Aku, Co Hyong pura-pura memandangnya dengan penuh cinta kasih, tidak akan melupakanmu selama-lamanya. Siapa tahu kelak engkau akan mengingkar janji, ujar gadis berbaju hijau itu sambil tertawa cekikikan kakak Co Hyong tampak bersungguh-sungguh. Kalau engkau menganggapku sebagai orang semacam itu, engkau pun tidak usah melakukan itu. Tuh, engkau kok cepat tersinggung gadis berbaju hijau itu cepat-cepat memegang lengan Co Hyong sambil tersenyum lembut. Kakak, aku tunggu di sini, ujar Co Hyong dan berpesan, jangan lupa bunyi isi surat itu. Ya, gadis berbaju hijau itu mengangguk, lalu melangkah pergi dengan wajah berseri-seri. Setelah gadis berbaju hijau itu melangkah pergi, Co Hyong berjalan mondar-mandir di situ dengan perasaan tegang, sebab surat itu merupakan langkah awal dari rencananya. Dengan adanya surat itu, ditambah rayuannya, ia yakin Li Cheng Lo pasti dapat ditipunya secara gampang. Kira-kira setengah jam kemudian, ia melihat gadis berbaju hijau itu menghampirinya dengan wajah cerah ceria. Kakak Co Hyong segera mendekatinya. Bagaimana tidak berhasil, sahut gadis berbaju hijau itu sambil menggelengkan kepala, dia tidak mau tulis. Ah ah ah, keluh Co Hyong, apakah engkau menuruti petunjukku memberitahukannya? Tanda petik. Hai hai mendadak gadis berbaju hijau itu tertawa geli. Kakak Co Hyong merangkulnya, jangan membuat aku tegang. Nih gadis berbaju hijau itu memperlihatkan sepucuk surat di tangannya, aku telah berhasil. Terima kasih ucap Co Hyong sambil menyambar surat itu, lalu mendadak melesat pergi. Gadis berbaju hijau itu terus memanggilnya, tapi Co Hyong sama sekali tidak menghiraukannya, tak lama ia sudah berada di luar istana Pitsia Kiong. Di bawah sinar rembulan, mulailah ia membaca surat tersebut. Adik Cheng Loon. Aku berada di istana Pitsia Kiong. Siapapun yang membawa suratku ini, harap engkau ikut dia kemari. B. E. Kun Bu. Hahaha Co Hyong tertawa terbahak-bahak setelah membaca surat itu ia yakin rencananya pasti akan berhasil, maka tidak heran kalau ia begitu gembira. Pek Yun Hui yang berangkat ke istana Pitsia Kiong merasa lega hati, sebab kepandayan B. E. Kun Bu dan Giyok Siao Sian Chu tidak punah, cuma sepasang kaki mereka saja yang tidak bisa bergerak, lagi pula ada Hian Giyok menjaga mereka. Ketika ia tiba di depan istana Pitsia Kiong, tiba-tiba terdengar suara pek ikan Hian Giyok. Pek Yun Hui tertegun ia segera bersiul dan Hian Giyok pun melayang turun. Hian Giyok tanya Pek Yun Hui cemas. Apakah mereka telah terjadi sesuatu? Hian Giyok mengeluarkan suara panjang, mendengar suara itu Pek Yun Hui berlega hati. Bagus juga engkau datang, kita akan memasuki istana ini melalui atas, ujar Pek Yun Hui dan langsung meloncat ke punggung bangau sakti. Hian Giyok segera mengembangkan sayapnya terbang ke atas, sebelum Hian Giyok turun di halaman istana Pitsia Kiong, para penjaga di situ telah melihatnya, dan langsung berlari ke dalam untuk melapor setelah menerima laporan itu. Kim Hun Toko suruh mereka mundur semua, ia seorang diri lalu memasuki sebuah ruang rahasia yang merupakan tempat. Pusat pengontrol semua jebakan yang ada di dalam istana tersebut. Sementara Hian Giyok sudah turun, Pek Yun Hui merasa heran karena tidak melihat seorang pun di situ, ia dapat menduga bahwa, Kim Hun Toko pasti sudah mengatur suatu jebakan untuk dirinya. Lam Kiong Siu seru Pek Yun Hui. B.E. Kun Bu dan Giyok Siu Siang Ju sebetulnya mengidap racun apa cepatlah Hengka serahkan obat pemunahnya. Pek Yun Hui terdengar suara sahutan Kim Hun Toko, namun tidak tampak orangnya. Silakan masuk untuk mengambilnya tidak perlu berteriak-teriak di luar. Pek Yun Hui tertawa dingin, walau tahu banyak jebakan, tapi ia tetap melangkah ke dalam, Hian Giyok mengikutinya dari belakang, tak lama ia sudah sampai di depan pintu. Belam Pek Yun Hui menghantam pintu itu dengan sebuah pukulan, dan seketika juga pintu itu berlubang Pek Yun Hui memandang ke dalam, di sana tampak sebuah ruang besar, Kim Hun Toko duduk di kursi dekat dinding. Begitu melihat Kim Hun Toko duduk di situ, Pek Yun Hui berlega hati dan melangkah ke dalam. Hai mana obat pemunah racun itu tanya Pek Yun Hui. Kim Hun Toko duduk diam dengan wajah dingin, sama sekali tidak menyahut pertanyaan Pek Yun Hui. Air muka Pek Yun Hui berubah, matanya menatap KJM Hun Toko tak kalah dingin. Raya berkata, engkau berani menantang sembilan partai besar di Tionggoan, bagaimana kalau kita bertarung mempertaruhkan obat pemunah racun itu tentang Pek Yun Hui. Kim Hun Toko tetap duduk diam, sama sekali tidak bergerak sedikit pun, menyaksikan itu, Pek Yun Hui tahu ada sesuatu yang tak beresia segeralah mundur dua langkah. Sambil memperhatikan Kim Hun Toko, ternyata itu cuma sebuah boneka yang mirip Kim Hun Toko. Ketika mengetahui itu cuma sebuah boneka, Pek Yun Hui menyadari dirinya telah terjebak. Ia ingin mundur tapi sudah terlambat, karena mendadak ruangan itu berubah gelap, bahkan tempat ia berdiri pun berputar cepat sekali. Pek Yun Hui terkejut, lalu cepat-cepat melesat ke atas, akan tetapi akhirnya jatuh ke bawah juga dan masih mendengar suara Pek Ikan Hian Giok. Setelah itu, sama sekali tidak mendengar suara apa-apa lagi, setelah sepasang kakinya telah menginjak lantai, Pek Yun Hui menengok ke sekitar tempat itu, kemudian tertawa seraya berkata, Menjebak diriku di ruang bawah tanah ini, apakah tidak merasa malu? Pek Yun Hui menghunus pedangnya, ia melihat ke depan dipasang beberapa buah lampu minyak yang bersinar. Remang-remang. Di atas setiap lampu bertuliskan kim, emas, muk, pohon, sui, air, we, api, dan teo, tanah. Setelah membaca kelima huruf itu, hati Pek Yun Hui terkejut, sebab kelima buah lampu itu menandakan formasi lima unsur, dengan penuh perhatian Pek Yun Hui mengamati ke depan, di sana hening tiada suara apapun. Krek. Krek, mendadak di bawah masing-masing lampu minyak itu muncul lubang berbentuk bulat. Pek Yun Hui memandang ke dalam lubang-lubang itu, di sana gelap gulita tidak tampak apa-apa dan berapa dalamnya pun tidak dapat diketahui. HMM dengus Pek Yun Hui dingin, Lam Kiong Siu. Di tempat ini telah disiapkan gergau heng tin, barisan lima unsur, kenapa belum digerakkan? Pek Yun Hui terdengar suara Lam Kiong Siu bergema, kalau engkau mampu memecahkan nying go heng tin ku ini, aku bersedia mengaku kalah padamu. Engkau tidak akan ingkar janji tentu tidak. Baik Pek Yun Hui melintangkan pedangnya, lalu selangkah demi selangkah mendekati kelima buah lubang itu. Akan tetapi, go heng tin itu masih belum bergerak, sedangkan di dalam lubang-lubang itu pun tidak terdengar suara apa-apa. Pek Yun Hui berdiri tertegun di hadapan lubang-lubang itu, lalu berpikir keras, go heng tin merupakan suatu formasi aneh, maka harus berhati-hati, sebelum memasuki istana Pitsia Kiong, ia membawa beberapa buah batu kerikil dikeluarkannya batu kerikil itu, lalu disambitkannya ke dalam lima buah lubang itu. Serp, serp, tanda petik. Batu-batu kerikil itu meluncur ke dalam lubang, lama sekali barulah mendengar suara jatuhnya batu kerikil itu. Pek Yun Hui tampak terkejut, ia tidak menyangka kalau kelima buah lubang itu begitu dayam keningnya berkerut, kemudian dengan pedang di tangan ia menerobos ke dalam salah sebuah lubang itu. Badannya terus meluncur di dalam lubang itu, berselang sesaat ia sudah berada di sebuah ruangan. Begitu badannya berada di ruangan itu, mendadak lubang itu tertutup kembali. Pek Yun Hui memperhatian ruangan tersebut, luasnya cuma beberapa dipasaja. Namun sungguh aneh ruangan itu, ternyata semua dinding dilukis dengan pepohonan warna hijau, dan di lantainya tampak lima buah balok menancap. Setelah menyaksikan semua itu, Pek Yun Hui segera menghimpun hutmen Hiantian KHI Kang, tenaga sakti pelindung badan, untuk melindungi diri, lalu menyabet salah sebuah balok itu dengan pedangnya. Akan tetapi, tiba-tiba balok itu bergerak dan kemudian terus berputar cepat tak henti-hentinya, tak lama keempat balok lainnya ikut berputar, bahkan pepohon yang dilukis di dinding juga mulai bergerak, dan seketika timbulah suara hiruk-pikuk yang amat membisinkan telinga. Pek Yun Hui berdiri tenang di tempat sekonyong-konyong salah sebuah balok itu menghantam dirinya. Bagus seru Pek Yun Hui sambil melancarkan sebuah puku ion. Biaam balok itu hancur berkeping-keping, dan keempat balok lainnya langsung berhenti berputar. Pek Yun Hui tampak gembira, ia terus melancarkan pukulan-pukulannya ke arah keempat balok itu akan tetapi, mendadak keempat balok itu bergerak cepat menghantam dirinya. Pek Yun Hui cepat-cepat berkelitia merasa heran, kenapa keempat balok itu tidak hancur? Ternyata keempat balok itu dibikin dari baja, balok yang pertama memang dibikin dari kayu, itu untuk memancing agar Pek Yun Hui melancarkan pukulan. Walau Pek Yun Hui berkelit, tapi tetap terkurung di dalam balok baja itu. Betapa terkejutnya Pek Yun Hui. Namun dalam keadaan gugup ia masih sempat mengerahkan ginkangnya meloncat ke atas. Begitu badannya melesat, ke atas keempat balok baja itu saling bertabrakan. Boom! Boom! Boom keempat balok baja itu roboh semua. Pada waktu bersamaan, Pek Yun Hui sudah melayang turun. Menyaksikan kejadian itu, ia pun tertitik belalak sambil menarik nafas lega, seandainya badannya terhantam balok baja itu, tentunya akan terluka parah. Pek Yun Hui telah kehilangan pandangan ruangan itu seperti musnah dari pandangannya, begitu kakinya. Melangkah maju, tahu-tahu dirinya telah melewati rintangan itu. Kereek tiba-tiba dinding batu itu terbuka, tanpa banyak pikir lagi Pek Yun Hui langsung menerobos ke dalam. Begitu masuk, matanya berkunang-kunang seketika, maka cepat-cepat ia berdiri diam, lalu memperhatikan ruangan itu, ternyata pada dinding ruangan itu dipasang puluhan lampu minyak, sedangkan di lantai juga dipasang lima buah obor yang menyala terang. Menyaksikan keadaan itu, Pek Yun Hui pun tidak berani bertindak sembarangan. Ia khawatir, kalau salah bertindak dirinya pasti hangus di dalam ruangan tersebut. Untuk sementara ia cuma berusaha mencari jalan keluarnya, tidak berani sembarangan melancarkan pukulan. Oleh karena itu, ia tetap terkurung di dalam ruang api itu. Beberapa hari kemudian, Co Hyong sudah tiba di gunung Kuat Chong San, ia menunggang kuda memasuki gunung itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang amat merdu. Hai hai, adik, kenapa wajahmu selalu tampak tegang kakak sia o tiap, bagaimana aku tidak tegang? Terdengar suara sahutan. Aku ingin cepat-cepat dengannya. Adik jangan khawatir, dia sudah menjadi milikmu, siapa akan merebutnya terdengar suara tawa lagi. Kakak sia o tiap, kenapa engkau selalu menggodaku? Begitu mendengar perakapan itu, Co Hyong merasa girang, ia memandang ke atas, tampak dua orang gadis sedang berjalan santai di atas batu besar. Ia mengenali kedua gadis itu, tidak lain adalah nasi o tiap dan li cheng loun. Hei serunya, nona kecil. Hati-hati, jangan main di situ. Kalau jatuh badan kalian pasti remuk. Mendengar suara teriakan tersebut, kedua gadis itu lalu meloncat turun ke hadapan Co Hyong. Eh Co Hyong pura-pura terkejut, ternyata kalian berdua. Engkau li cheng loun masih mengenalinya. Bukankah engkau teman kakak bu yang jahat itu? Ah 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 Co Hyong menepuk keningnya sendiri syukurlah. Akhirnya aku bertemu kalian berdua juga. Kakak sia o tiap li cheng loun menarik tangan nasi o tiap. Orang itu jahat sekali entah sudah berapa kali dah menyebabkan kakak bunyaris terbunuh. Ayo, mari kita cepat pergi. Hektometer dengus nasi o tiap sambil menatap Co Hyong, cepatlah engkau enyah dari sini. Kalian. Aku menyuruhmu enyah bentak nasi o tiap sambil menggerakkan tangannya. Plak. Plak pipi Co Hyong sudah kena tampar dua kail Co Hyong tidak merasa sakit, cuma terkejut, sebab begitu cepat gerakan nasi o tiap. Bagus. Bagus li cheng loun tertawa gembira sambil bertepuk-tepuk tangan. Setelah nasi o tiap mundur, barulah Co Hyong mengangkat sebelah tangannya mengusap pipinya, betapa gusarnya Co Hyong, tapi ia justru malah tersenyum-senyum. Baiklah. Aku akan pergi ujarnya lalu meloncat ke punggung kuda, dan kuda itu pun langsung berlari pergi. Nasi o tiap memandang punggung Co Hyong sambil tersenyum dingin, namun kemudian menarik nafas panjang. Adik, beberapa hari ini hatiku terasa kacau, maka aku jadi marah-marah, nasi o tiap memberitahukan. Kakak sia o tiap. Aku pun begitu, mungkin aku terlampau merindukan kakak bu. Tentunya kakak sia o tiap juga merindukannya, maka hati kakak jadi kacau, ujar li cheng loun. Nasi o tiap tertegun mendengar ucapan li cheng loun, sebetulnya li cheng loun mengucapkan begitu tiada maksud apa-apa, tapi yang mendengarnya justru merasa ada apa-apanya. Pada waktu yang bersamaan tiba-tiba terdengar suara gumaman Co Hyong. Ternyata ia kembali ke tempat itu lagi. Saudara B. E. Saudara B. E. Setengah mati aku mencari mereka, tapi mereka malah mengusirku. Ya ah ah. Apa boleh buat? Aku tidak bisa membantumu dalam tugas ini. Hei bentak li cheng loun. Engkau bilang apa? Co Hyong tidak meladeninya, malah melarikan kudanya ke depan, sedangkan mati li cheng loun sudah bersimbah air. Kakak sia o tiap, orang itu demi kakak bu kemari cari kita, kakak bu pasti menitip pesan padanya, ujar li cheng loun. Berhentina sia o tiap langsung membentak. Ketika mendengar suara bentakan itu, giranglah hati Co Hyong dan membat. Walau kalian berkepandaian tinggi, tapi otak kalian berada di dengkul, Co Hyong segera menghentikan kudanya. Cepat kemari bentak nasiau tiap lagi. Co Hyong memutarkan kudanya, kemudian kuda itu pun berjalan ke hadapan kedua gadis itu. Sebelum kuda itu mendekat, li cheng loun sudah melesat ke sana. Barusan, barusan engkau bilang apa tanya gadis itu. Tadi nonana menamparku dua kali dan menyuruhku pergi, kini engkau memanggilku sebetulnya ada apa sahut Co Hyong. Tadi engkau bilang apa? Kakak bu kenapa tanya li cheng loun cemas. Adik selana sia o tiap, jangan terjebak, bagaimana mungkin kakak kun bu akan menitip pesan pada orang yang begini macam. Li cheng loun tertegun, dan wajahnya mulai tidak begitu tegang lagi, kemudian ia menundukkan kepala seraya bergumam. Kakak sia o tiap benar, orang itu jahat sekali, tak mungkin kakak bu akan menitip pesan padanya. Sedangkan Co Hyong terus memandang li cheng loun. Tampaknya hatinya semakin tertarik pada gadis itu. Hektometer. Dengusnya dalam hati. Gadis itu begitu mencintai B.E. Kun Bu, dan B.E. Kun Bu pun amat mencintainya. Bagus. Kalau aku berhasil menodai gadis itu, B.E. Kun Bu pasti akan mati muntah darah. Saudara B.E., gumamnya sambil menarik nafas panjang, aku sudah bilang, mereka tidak akan peraya. Li cheng loun tertegun ketika mendengar gumaman itu, ia segera memandang nasi o tiap, padahal sesungguhnya, hati nasi o tiap pun sudah kacau. Apakah benar kun Bu ada menitip pesan padamu? Tanyanya kemudian pada Co Hyong. Co Hyong segera mengeluarkan surat yang dibawanya, lalu memandang mereka berdua seraya menyaut. Kalau nonana masih tidak peraya, silakan bakal surat ini. Mendadak nasi o tiap menjulurkan tangannya, seketika juga Co Hyong merasa ada tenaga yang amat kuat menghisap surat yang di tangannya. Serat surat itu sudah berpindah ke tangan nasi o tiap. Bukan main terkejutnya Co Hyong, sungguh hebat. Luakang gadis itu. Lagi pula gadis itu sulit ditipu, karena itu harus berhati-hati. Ternyata nasi o tiap mengeluarkan ilmu toapan empat yok hyan keng. Setelah surat itu berada di tangannya, ia pun segera membukanya. Haa seru li cheng loun, tidak salah, itu memang tulisan kakak Bu. Kakak Kun Bu yang menulis surat ini padamu, dia dalam bahaya dan hanya teringat padamu seorang diri, ujar nasi o tiap, wajahnya pun sudah berubah. Nada dan mimik wajah nasi o tiap tidak terlepas dari metu Co Hyong, itu membuatnya tertegun dan menyadari bahwa gadis itu pun mencintai B.E. Kun Bu. Kalau begitu, aku harus memperalatnya juga pikir Co Hyong sambil tertawa dalam hati. Wan A'ah li cheng loun sudah menangis, kakak sia o tiap, kakak Bu telah ditangkap orang, dia menghendaki kita pergi menolongnya. Heran nasi o tiap mengerutkan kening, dia bersama kakak pek. Siapa yang mampu melawan mereka? Kakak sia o tiap, ini memang benar tulisan kakak Bu, ujar li cheng loun dengan air metu berucuran. Saudara B.E. dan nona pek tertangkap di dalam istana Pitsia Kiong, setelah Co Hyong memberitahukan. Nasi o tiap menatapnya tajam dan dingin. Hati Co Hyong tersentak sebab sorotan metu nasi o tiap yang begitu tajam. Dan dingin itu seakan menembus ke dalam hatinya, sehingga membuat hati Co Hyong berdebar-debar tegang. Bukankah engkau bersekongkol dengan Kim Hun Toko, namun kenapa engkau bersedia membawa surat kunbu kemari tanya nasi o tiap? Nonana. Co Hyong tertawa getir panjang sekali kalau. Dituturkan agar tidak membuang waktu, harap nona li segera ikut aku ke sana. Adik lon ujar nasi o tiap, aku akan pergi bersamamu. Kuda cuma seekor, sahut Co Hyong cepat, nona li, cepatlah naik ke punggung kuda. Li Cheng Lon tahu jelas bahwa Co Hyong bukan orang baik, tapi Be'e Kun Bu sedang menunggu kedatangannya, maka gadis itu ingin segera ke sana tanpa memikirkan resiko. Oleh karena itu, begitu Co Hyong mengatakan begitu, ia pun langsung melesat ke atas punggung kuda, sedangkan pada waktu itu, Co Hyong sudah berada di atas punggung kuda itu. kakak siya o tiap, ayo naik seru li Cheng Lon. Baik, sahut nasi o tiap. Akan tetapi, pada waktu bersamaan Co Hyong menepuk badan kuda itu sehingga kuda itu langsung berlari kencang. Di saat itu, nasi o tiap melesat, tapi kuda itu telah berlari pergi, nasi o tiap bersiul sambil mengerahkan ginkangnya melesat ke depan Li Cheng Lon segera menjulurkan tangannya. Kakak siya o tiap serunya, cepat sambar tanganku. Nasi o tiap langsung menjulurkan tangannya ingin menyambar tangan Li Cheng Lon, namun kuda itu melesat cepat. Perlu diketahui, kuda Co Hyong itu kuda jempolan. Larinya laksana kilat, karena itu, nasi o tiap menyambar angin. Menyaksikan itu, nasi o tiap menarik nafas dalam-dalam, dan sekaligus mengerahkan ginkangnya, tapi kuda itu bertambah kencang larinya, maka nasi o tiap tetap ketinggalan di belakang walau sudah mengerahkan ginkangnya. Hei bentak Li Cheng Lon, kenapa engkau tidak mau menunggu kakak siya o tiap? Saudara be'e sedang menunggumu, maka aku harus memburu waktu, sahut Co Hyong. Li Cheng Lon menoleh ke belakang, melihat nasi o tiap tertinggal belasan depa. Kakak siya o tiap teriak li Cheng Lon, ayoh, cepat. Saat itili, nasi o tiap telah mengerahkan ginkangnya semaksimalnya, akan tetapi, ia tetap tertinggal belasan depa di belakang kuda itu. Kalau engkau tidak berhenti, lain kali jangan bertemu dengan ku teriak nasi o tiap gusar. Cepat tunggu dia ujar Li Cheng Lon pada Co Hyong. Co Hyong menoleh ke belakang, ketika melihat nasi o. Tiap tertinggal agak jauh, legalah hatinya dan tertawa panjang. Saudara be'e sedang menunggu, kita mana boleh membuang waktu, lagi pula dia cuma menghendaki engkau pergi seorang diri, ujarnya dan sekaligus menepuk badan kuda, sehingga larinya bertambah kencang. Li Cheng Lon adalah gadis pulos, sama sekali tidak tahu akan kelicikan Co Hyong. Lagi pu'ia Co Hyong pandai berakting, mengambil hati orang, merayu dan lain sebagainya. Bab ke-40 terjebak dalam rencana busuk sementara nasi o tiap masih terus mengerahkan. Ginkangnya untuk mengejar kuda itu ia yakin Co Hyong berniat tidak baik dalam hati. Biar bagaimanapun be'e kunbu dalam bahaya, tidak mungkin tiada waktu sesaat bagi Co Hyong untuk menghentikan kudanya. Apakah lantaran waktu yang sesaat itu, akan menyebabkan diri be'e kunbu mengalami suatu bahaya besar? Itu pasti tidak mungkin, oleh karena itu nasi o tiap berkesimpulan bahwa Co Hyong cuma mencari alasan untuk memisahkannya dengan Li Cheng Lon.